Seperti yang kita ketahui, kelapa sawit merupakan salah satu komunitas penting yang mendukung pendapatan lokal. Dimulai dari masyarakat yang menjual hasil sawitnya kepada perusahaan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan lokal. Namun, tantangan besar seperti deforestasi dan dampak lingkungan lainnya masih menjadi isu utama. Menurut laporan dari International Union for Conservation of Nature IUCN, Deforestasi yang terjadi di Indonesia, termasuk Aceh, sudah mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam buku Mitos vs Fakta, Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global, edisi keempat, dijelaskan bahwa pertumbuhan industri sawit dunia sering dikaitkan dengan isu deforestasi. Hilangan keanekaragaman hayati, emisi dan polusi, hingga pemanasan global dan perubahan iklim, yang kerap memunculkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang kerap kali menciptakan adanya Black Camping. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada solusi yang dapat diimplementasikan. Salah satu pendekatan yang berhasil dilakukan di negara lain adalah penerapan praktik sustainable. Di Malaysia, misalnya, program sertifikasi seperti Malaysian Sustainable Palm Oil, MSPO, telah membantu petani untuk menerapkan praktik yang ramah lingkungan dalam meningkatkan produktivitas mereka. Dengan mengadopsi model serupa di Aceh, kita mungkin saja dapat meningkatkan kualitas produksi kelapa sawit sambil menjaga kelestarian lingkungan kita. Mantan Kepala Audit PT Mopoli Raya, Bapak Sarwan Endrian Putra SP, juga menyarankan agar pengusaha di Aceh tidak hanya menciptakan minyak mentah, namun juga membangun pabrik olahan minyak makan langsung guna meningkatkan nilai produksi dan keuntungan ekonomi. Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perizinan termasuk untuk pabrik, kelahan, serta proses ekspor dan impor. Di dalam perusahaan sawit sendiri, manajemen keuangan juga perlu dikelola dengan baik, terutama dalam hal pinjaman yang harus dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan produksi, tidak untuk investasi yang kurang relevan. Teknologi juga mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung efisiensi dan sustainable. Penggunaan drone untuk pemantauan lahan dan aplikasi berbasis data untuk memanajemen kebun dapat membantu petani dalam mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Di Brazil sendiri, teknologi ini telah terbukti meningkatkan hasil pertanian sambil mengurangi penggunaan pesticida dan pupuk kimia. Dengan mengadopsi praktik berkelanjutan, memanfaatkan teknologi dan juga menjaga manajemen yang baik, kita dapat menciptakan industri kelapa sawit yang tidak hanya menyentuhkan secara ekonomi, namun juga ramah terhadap lingkungan. Mari kita bersama-sama mendukung perubahan positif ini, dibulai dari daerah kita sendiri. Ayo! Terima kasih telah menonton!